Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Workaholic Channel Kali ini akan memperbaiki 1 unit kulkas 2 pintu merek Suncan Keluhan dari kulkas ini adalah bagian pintu atas tidak beku dan bagian pintu bawah kurang dingin Sekarang kita periksa di bagian pintu atas Pertama-tama rak atau aksesoris yang ada kita keluarkan Di sini rumah pencetak es batunya kita tinggal dorong ke kanan agar terlepas dari kancingnya Kemudian di sini kita lihat banyak gumpalan bunga es di bagian luar Dari sini saya langsung menuju ke bagian belakang kulkas Di sini ada rumah timer yang kita lepaskan dari tempatnya Kemudian kita buka dan timer kita lepaskan Sebelumnya satu skrup yang mengikat timernya kita buka Agar timernya bisa terlepas dari rumahnya Di bagian timer ini kita lihat banyak semut yang bersarang di sini Dan dari pengalaman biasanya dalam keadaan seperti ini Timer sudah rusak akibat banyak semut bersarang di dalamnya Dan berkaca dari pengalaman di sini kita langsung saja mengganti timer kulkas ini Timer jenis 1.3 dengan timer yang baru Kemudian setelah memasang timer yang baru Jangan lupa untuk menggunakan kapur ajaib atau kapur anti semut Dioleskan ke timernya Dan rumah timernya agar semut tidak datang kembali Soket timer kita pasang dengan posisi yang sama dengan timer yang lama Setelah itu kita pasang kembali di rumah timernya Dan pasang dan rapikan kembali Oke kita kembali ke bagian pintu atas Di sini kap yang berwarna putih ini akan saya buka Sebelumnya saya akan mencairkan esnya terlebih dahulu dengan cara menyiram dengan air yang biasa saja Setelah cair, skrup di bagian ini kita buka Kemudian kap putihnya bagian kiri dan kanan kita congkel tarik ke depan agar bisa terlepas Di sini kita bisa melihat kembali tumpukan es yang ngeblok Bunga es ini akan kita cairkan kembali dengan cara menyiram sama seperti tadi Agar kap bagian dalam ini juga bisa kita tarik keluar Ciri-ciri timer yang sudah rusak juga bisa kita lihat dari kondisi bunga es yang menumpuk seperti ini Menebal sampai keluar dari kap yang pertama dibuka tadi Biar lebih mudah untuk mencairkan es yang bagian dalam Kipas bisa kita lepaskan terlebih dahulu dengan cara menariknya keluar dengan dua jari Kita bisa dengan mudah memasukkan air di bagian ini Agar bunga es bisa lebih cepat mencair Setelah semua bunga es sudah kita cairkan Dan kita rasa kap sudah bisa kita tarik keluar Di sini ada beberapa kancing di bagian sisi kiri dan kanan Dan bagian atas Semua kancing kita congkel agar keluar dari tempatnya Agar kap bisa kita tarik keluar Oke di sini kap putih sudah terlepas Dan kembali kita lihat penumpukan bunga es di bagian dalam Inilah yang menyebabkan sampai kulkas tidak bisa beku di bagian atas dan kurang dingin di bagian bawah Dan di sini bunga esnya kita siram kembali semuanya Sampai semua es tidak ada lagi agar kulkas bisa bekerja dan berfungsi dengan normal kembali Di sini saya tidak mengganti bimetal atau termodefrostnya Karena dari kondisi fisik masih bagus Tapi jika teman-teman mendapati kondisi termodefrost atau bimetalnya Pembungkus atau plastiknya sudah buram atau sudah kemasukan air Sebaiknya teman-teman ganti saja dengan termodefrost yang baru Oke pekerjaan sudah selesai Kita tinggal merapikan semuanya Pasang kedua kapnya kembali dan aksesoris yang dilepas tadi Video ini di-share 2 minggu setelah pekerjaan ini Dan sudah tidak ada lagi komplain dari pemiliknya Kulkas sudah berfungsi kembali dengan normal Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang Like, comment, share, dan subscribe adalah semangat kami Untuk info dan pemesanan part silahkan klik link yang ada di deskripsi Untuk produk dari toko online rekomendasi dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam